Terima kasih. Dengan tim kuat Qatar, Indonesia kembali harus kalah-telak dengan skor 0-3, 25-17, 15-25, 17-25. Meski begitu, kekalahan Fauzan Nibras dan kawan-kawan hari ini melewati serangkaian perjuangan yang lebih melawan ketimbang saat kekalahan dari Korea Selatan kemarin. Set pertama berjalan apik bagi Indonesia yang mampu meladeni serangan Qatar hingga kedudukan skor cukup sengit. Indonesia ketinggalan 9-13. Meski berusaha mengejar 12-18, momentum Qatar sudah matang dan set pertama jatuh untuk tim lawan dengan skor 25-17. Pada set kedua, Indonesia masih kalah start dan secara permainan masih monoton. Tim asuhan Joni Sugiyatno belum bisa menembus pertahanan Qatar yang sangat rapat hingga kandas dengan skor 15-25. Di set ketiga, perolehan skor lebih ketat terjadi. Indonesia menempel sengit hingga 4-4. Ritme serangan mereka mulai padu. Tetapi lagi-lagi momentum itu hilang, membuat Indonesia kembali tertekan dan tertinggal jauh 14-21 sampai berakhir kalah 17-25. Timnas Voli Putra Indonesia akan menentukan nasibnya di ajang AVC Calange Cup 2024 dengan menghadapi Qatar. Tergabung di Grup C, Garuda Indonesia akan menghadapi Qatar pada pertandingan Voli Putra di Isatown, Bahrain. Pertandingan Timnas Voli Putra Indonesia melawan Qatar di AVC Challenge dijadwalkan pada selasa 4 Juni 2024, pukul 18 waktu setempat. Qatar dikenal sebagai tim kuat di Asia, yang sebelumnya berhasil mencapai final 5th Challenger Cup 2023 meskipun akhirnya kalah dari Turki. Namun, jika Indonesia mampu memperbaiki strategi dan permainan setelah kekalahan dari Korea Selatan, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk lolos dari fase grup. Secara keseluruhan, meskipun Qatar memiliki reputasi kuat, Indonesia tetap berpeluang untuk memberikan perlawanan ketat dan mungkin mencuri kemenangan jika bisa bermain dengan performa terbaiknya. Seperti diketahui, hasil Qatar versus Korea Selatan dengan skor 23, 16-25, 25-19, 16-25, 25-22, 18-20 pada Senin 3 Juni 2024. Pertandingan melawan Qatar diprediksi akan berat bagi Indonesia. Pasalnya timnas Indonesia menelan kekalahan atas Korea Selatan dengan jarak poin sangat jauh di setiap setnya. Skor 3-0, 25-11, 25-16, 25-9. Timnas Voli Putra Indonesia takluk 0-3 dari timnas Voli Putra Korea Selatan pada laga pertama fase grup C AVC Challenge Cup 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Isatown, Sanat, Bahrain, Minggu, 2 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat. Indonesia harus tertinggal 6-12 setelah beberapa smash yang dilakukan berhasil diblok oleh para pemain Korea Selatan. Meski bisa menambah beberapa poin, tetapi Fauzan Nibras dan kawan-kawan pun harus menutup set pertama dengan kekalahan 11-25 dari Korea Selatan. Sementara pada awal set kedua, timnas Voli Putra Indonesia beberapa kali menggagalkan usaha Korea Selatan dan berhasil memimpin 7-14. Nibras sukses menambah poin untuk membuat timnas Voli Putra Indonesia perlahan mengejar ketertinggalan 11-19 dari Korea Selatan. Beberapa kesalahan yang dibuat Korea Selatan membuat timnas Voli Putra Indonesia perlahan mengejar ketertinggalannya. Meski bisa menyulitkan Korea Selatan, tetapi timnas Voli Putra Indonesia harus menutup set kedua dengan kekalahan 16-25. Sementara di awal set ketiga, timnas Voli Putra Indonesia harus tertinggal 0-5. Meski tertinggal jauh, tetapi timnas Voli Putra Indonesia perlahan bisa mendapatkan poin untuk membuat skor menjadi 7-20 dari Korea Selatan. Berisikan pemain-pemain muda, timnas Voli Putra Indonesia menelan kekalahan 9-25 di set ketiga. Berisikan pemain-pemain muda, timnas Voli Putra Indonesia menelang muda, timnas Voli Putra Indonesia menelang muda. Berisikan pemain-pemain muda, timnas Voli Putra Indonesia menelang muda, timnas Voli Putra Indonesia menelang muda. Berisikan pemain muda, timnas Voli Putra Indonesia menelang muda, timnas Voli Putra Indonesia menelang muda, timnas Voli Putra Indonesia menelang muda. Berisikan pemain muda, timnas Voli Putra Indonesia menelang 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 muda.